Jagat Maya digegerkan oleh curhatan Natalie Holscher yang menyebutkan nafkah bulanan dari soleh untuk putranya Azam sebesar 25 juta rupiah per bulannya dinilai sedikit. Atas postingan Natalie tersebut Nikita pun diduga menyindirnya dengan menyebut kurang bersyukur dan seperti apa tanggapan soleh atas pernyataan mantan istrinya itu. Selanjutnya Nikita Mirzani justru mengungkapkan perjuangan dirinya sebagai single parent dalam membesarkan ketiga anaknya tanpa dukungan materi dari mantan suaminya. Lalu seperti apa perjuangan Nikita dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga anak-anaknya. Benarkah Nikita pun jorjoran untuk mencari uang demi anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Di sisi lain seperti apa pula tanggapan soleh dan juga oma Natalie terkait keputusan Natalie yang melepas hijabnya. Benarkah oma Natalie pun sempat dirundung perasaan shock. Pemirsa bersama Intense Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel youtube ini. Postingan Natalie yang mengatakan jika uang nafkah bulanan dari Sule untuk Azam sebesar 25 juta rupiah dinilai sangat keras. Hal itu pun membuat heboh jagad maya. Ya menanggapi pertanyaan netizen yang penasaran, Natalie pun kemudian merinci kebutuhan anaknya. Seperti susu yang hampir menembus angka 8 juta rupiah per bulannya. Sepasang sepatu dengan harga 10 juta rupiah hingga baju yang minimal dengan harga 2 juta rupiah. Uang bulanan 25 juta termasuk kecil mbak. Tapi bersyukur aja karena masih mau bertanggung jawab untuk anaknya. Susunya susu anti alergi 800 ribu per kaleng kecil. Dalam satu bulan 8 kaleng. Baju anakku, satu baju paling kecil harganya 2 juta ke atas. Sabun Azam, sabun anti iritasi. Sepatu Azam, satunya 10 juta. Tapi aku kan gak minta lebih bu. Hanya kewajibannya aja sebagai bapak. Karena aku bisa pakai uangku sendiri. Kalau untuk anak gak harus mengandalkan orang lain. Tulis Natalie dalam akun sosial medianya. Tidak pelak ketika Nikita Mirzani mengetahuinya. Ia pun diduga menyindir postingan Natalie. Lantas benarkah pernyataan Nikita saat live di akun sosial medianya. Ada kaitannya dengan pernyataan Natalie. Soal uang bulanan anaknya. Ini kan banyak banget netizen-netizen yang ngomong. Kamu udah dapet uang. Udah dapet uang 25 juta. Gini, 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 gini. Itu kan sebenarnya memang hak kewajiban dari ayahnya. Selagi ayahnya mampu. Gitu. Jadi ini hak kewajiban untuk bulanannya anak. Jadi untuk nafkah lahir batinnya anak. Di TikTok tuh lagi seri orang. Ada seorang perempuan janda. Yang tidak bersyukur dikasih nafkah 25 juta setiap bulan. Sama mantan suami. Katanya dia balas netizen. Katanya 25 juta bulanan itu sedikit buat anak. Berbeda dengan Natalie yang mendapat nafkah bulanan untuk anaknya dari Sule. Nikita pun juga menyebutkan jika dirinya saat ini membesarkan anak-anaknya tanpa dukungan finansial dari mantan suaminya. Tapi menurut gue yang menjadi single parent yang menafkahi dan membiayai anak sendiri tanpa bantuan dari mantan suami atau nafkah dari mantan suami. Gak ada bener-bener sendiri ya buat gue semuanya sudah berjalan sesuai sama aturan gitu. Sebagai single parent, Nikita mengaku ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya meski tanpa sosok suami. Ia pun mengaku rela bekerja dari pagi hingga malam hanya untuk menafkahi anak-anaknya. Gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam. Buat gue tuh semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak. Supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bersama banggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya itu aja sih. Kadang-kadang perempuan tuh ada yang gak bersyukur, kadang-kadang ada perempuan yang menikah untuk menjebak laki-laki. Kadang-kadang ada perempuan yang menikah hanya untuk mendapatkan kekayaan. Kalau kalian memutuskan untuk bercerai, meminta hak asu anak, lawat anaknya, tunjukkan pada mantan bahwa kalian bisa. Itu baru kepercayaan. Tak hanya Nikita Mirzani, rupanya Sule pun tidak menanggapi dengan serius pernyataan mantan istrinya itu soal uang 25 juta rupiah. Ia tidak peduli apa kata Natali, namun yang pasti selaku ayah Sule pun menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban dirinya untuk menafkai azam yang kini diasuh mantan istrinya. Dan dia bahas juga untuk mobil apa segala macem, ambil aja. Aku gak minta itu, aku cuma minta bonding anak selagi bapaknya masih ada. Udah gitu kasih sayangnya, gitu. Karena beda kasih sayang seorang ibu sama kasih sayang seorang bapak. Ya gak tau, saya juga gak tau. Yaudah, yang jelas, kan saya sebagai ayam punya kewajiban. Kok itu punya kewajiban? Ya masih. Kan itu kewajiban saya sama anak saya. Mobil rumah ini diambil berarti? Loh, kalau sesuatu ayam sudah dikasih, ya kita ambil lagi. Ya udah, kita sebagai orang tua masih punya kewajiban. Sule juga menanggapi pernyataan Natali yang meminta agar dirinya menghentikan uang bulanan untuk azam tersebut. Karena merasa dirinya mampu membesarkan azam tanpa bantuan finansial dari Sule. Kemarin itu sempat aku telpon bapaknya. Setelah yang ini naik, sempat aku telpon bapaknya. Dan bapaknya udah minta maaf sama aku. Aku cuma bilang gini, aku tidak sama sekali gak butuh materi kamu. Mau kamu ngasih, mau kamu tidak kasih juga gak apa-apa. Insya Allah, insya Allah saya bisa sendiri untuk ngurusin azam. Mau bayar uang sekolah, mau bayar uang bulanannya azam, insya Allah saya bisa sendiri. Jadi cuma saya minta bonding anaknya aja. Yang saya perlu tuh, saya tuh niatnya baik. Saya gak perlu materi lah, gak perlu apapun. Saya cuma pengen ada bonding anak di sini gitu loh. Ada selagi bapaknya masih ada, ya tolong lah. Itu ungkapan emosional. Emosional aja, sebagai manusia lah. Maafin aja lah, kehilapan aja itu. Saya mewakili mungkin mewakili azam. Kita maaf atas kebaduan ini. Semuanya, semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari semua ini lah. Ketika Natali curhat, soal nafkah 25 juta per bulan untuk azam dan perjuangan Nikita dalam membesarkan anak-anaknya. Lantas, seperti apakah perbedaan Natali dan Nikita dalam membesarkan anak-anak mereka sebagai single parent? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan, jangan lupa. Awas kawan saksikan ya. Perbedaan dalam membesarkan anak terlihat dari cara Natali Holster dan Nikita Mirzani. Sebagai single parent, Natali pun membesarkan azam dengan belajar dari apa yang ia alami sejak kecil. Namun, soal kebutuhan, Natali sangat memanjakan buah hatinya dengan materi. Seperti saat membeli sepatu azam seharga 10 juta rupiah. Baju anakku, satu baju paling kecil harganya 2 juta ke atas. Sabun azam, sabun anti-iritasi, sepatu azam satunya 10 juta. Tapi, aku kan gak minta lebih bu. Tulis Natali di akun sosial media pribadinya. Ya, harus di-happy-in aja. Balik lagi kerja, kerja lagi, cari cuan yang banyak, biar cepat kaya. Kesulitan sebenarnya sih ada, cuma dinikmati aja. Paling kesulitannya ya, di saat aku kerja, di samping itu aku harus ngurusin anak. Karena azam ini kan anaknya laki-laki ya. Beda banget bondingnya. Kalau anak laki-laki itu, biasanya kan kalau sama ibu-ibu itu yang harus, Aduh, ada yang ini jangan, yang ini jangan. Itu gak boleh, itu gak boleh. Tapi aku mikir lagi, oh iya ini anak laki. Jadi ya udah gak apa-apa, udah jalan-jalan aja di rumput. Gak apa-apa, jatuh gak apa-apa gitu loh. Biar dia ngerasain sakitnya, nanti dia gak akan ngulangin lagi. Nih, bulan Nane Azam, aku bilang, makasih Ayah Azam. Komunikasinya sangat-sangat baik. Terus ada lagi ini, kamu kemana hari ini? Azam, Azam udah jalan ya, maaf ya tadi dadakan datang, makasih udah dibolehin main. Dan dibilang uang transferan itu gak ada, bilang terima kasih. Aku selalu bilang terima kasih Ayah Azam. Sementara itu, hal berbeda terlihat dari Nikita Mirzani dalam membesarkan anak-anaknya terutama Loli yang diakuinya memang agak sedikit ketat. Karena Loli anak perempuan. Selama tinggal bersama di Jakarta, Nikita memang menjaga putrinya lebih ekstra. Ya, Loli selalu ditemani seorang pendamping yang dipercaya untuk menjaganya, termasuk saat pacaran. Namun, ketika Loli yang kini hidup jauh di UK, Nikita pun melihat ada perubahan pada putrinya. Apa kabar dengan Nimi kamu udah baikan? Udah, udah baikan. Anak gue mungkin yang pertama, biasanya di kekang caranya gue ya. Di kekang caranya gue itu bukan berarti gak boleh kemana-mana. Boleh main, boleh ketemu temen, boleh bersosialisasi. Tapi harus ada satu orang yang ikut. Kalau gak satu orang ini ikut, ya gak boleh keluar. Pilihannya itu, mau yang mana gitu. Mau pacaran, kata siapa pacaran gak boleh. Boleh kok, boleh ditanya. Ketang gue juga mungkin tau kalau anak saya pulangnya teralut malam gitu kan. Tapi harus ada yang ikut. Nah, mungkin disitulah misnya dia tidak sadar bahwa dengan yang diikutin itu adalah bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Nikita juga menyebutkan, jika ia rela berjuang untuk mendapatkan yang terbaik demi anak-anaknya. Hal itu pun juga terlihat ketika Niki yang berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang memiliki reputasi baik. Bahkan sampai di luar negeri sekalipun. Saya adalah seorang pejuang, single factor, yang gak mau ngeliat anaknya seperti anak-anak di jalan pada umumnya. Ya itulah mungkin Loli miss-nya di situ aja sih. Tapi kalau dibilang sedih, kesel gitu, gak ada. Anak gue itu tiga-tiganya, tiga-tiganya tuh beda-beda perhatian. Loli kan sudah 15 tahun waktu keluar dari rumah ke UK. Ya pasti jelas beda. Dia mungkin lebih dicuekin, dicuekin dalam artian bukan tidak disayang. Tapi kan ada adeknya yang kecil. Nah Aska juga sekarang udah mulai-mulai agak kurang-kurang, bukan kurang disayang, tapi gak terlalu dimanja gitu. Karena Aska udah 9 tahun. Kalau dia makin dimanja, nanti dia jadi anak mama. Ya kan makanya sekarang dikasih kesibukan, panahan, bola, ngaji, boxing gitu kan. Lebih hal-hal positif. Kalau Arkana belum mau apa-apa. Jadi bener-bener masih digendong, tidur bareng, dimandiin bareng gitu. Nanti ada waktunya semua anak-anak itu akan dilepas pada waktunya sih. Kalau sekarang kan belum waktunya gitu. Karena gue pun waktu dulu dilepas sama orang tua sekitaran umur 19-20 gitu. Jadi gue mau menerapkan hal yang sama. Karena anaknya bapak gue jadi semua. Kalau Aska tiga tahun lagi dia sudah siap ke Portugal. Sekolah bola. Ya cowok. Oh kan bisa dilihat dari sekarang kemampuannya Aska pemain bolanya kayak gimana. Dia pengen jadi pemain bola. Jadi mumpung bimbingnya masih produktif. Tapi kalau memang misalkan Aska ternyata bagus. Ya dia akan diambil. Gak tahu sama Manchester United kah. Sama Manchester United MU ya. Liverpool lah atau apa. Gak tahu. Dari perbedaan Natali Holscher dan Nikita Mirzani dalam membesarkan anak-anak mereka. Lantas seperti apa tanggapan Sule dan juga Oma Natali atas keputusan Natali melepas hijabnya baru-baru ini. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo pemirsa Intense apa kabar gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Keputusan Natali untuk melepas hijab baru-baru ini pun memang sempat menghebohkan publik. Lalu seperti apakah reaksi Sule saat menanggapi keputusan Natali untuk melepas hijab? Benarkah Sule merasa kecewa dengan keputusan Natali? Atau justru membela Natali serta meminta maaf jika apa yang dilakukan Natali adalah salah? Kecewa apa? Gak ada. Saya mah gak ada kecewaan dari dulu juga. Gak ada kecewa-kecewa. Kita saling mendoakan. Yang jelas sudah lama, dia juga udah usah. Kita saling, kita saling, kita saling. Dia dari dulu juga cantik. Kalau untuk urusan masalah hijab, dan tidak hanya itu urusan dia. Saya juga gak menyuruh dia untuk beli hijab. Tak hanya Sule, Oma Natali pun juga memberikan reaksi ketika Natali melepas hijab. Oma Natali mengaku jika keluarganya tidak masalah dengan keputusan Natali tersebut. Karena itu adalah hak Natali. Keluarga pun memilih tidak ikut campur di dalam urusan ini. Meski demikian, Oma Natali pun mengaku sempat syok dengan keputusan yang diambil oleh sang cucu. Kalau saya pribadi maupun keluarga khususnya, itu gak masalah. Itu haknya dia. Dia yang lebih tahu. Kita gak campurlah masalah ini. Yang penting kita lihat di IG-nya, di Youtube, dia sehat. Kalau gak ada kaitan, gak ada kaitan lagi. Kalau kecetikan, gak pernah buka hijab. Keyakinan kita aja. Tapi yang jelas dia buka hijab itu pasti dia yang tahu bukan kita. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual. Yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih. Terima kasih.